Oke sahabat PSI sekalian sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga saya bisa membagikan sedikit ilmu nantinya bagi sahabat PSI sekalian dan semoga ilmu saya ini bermanfaat untuk semuanya, amin Pertama-tama marilah kita panjatkan bagi syukur keadaan Allah SWT atas berkat rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih berikan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul secara daring dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurangnya suatu atapun Oke sahabat PSI sekalian sebelumnya saya mau memperkenalkan diri bagi yang belum kenal dengan saya Nama saya Mufteli Rencah, saya dari tim akademik timnya Mas Cepi Saya bergabung di PSI ini awal Januari 2021 Dulu saya oleh Mas Cepi disuruh gabung di akademik lalu mengurusi tim add-on kita beri nama add-on yang mengerjakan sistem PPAI yang di dalamnya ada Gaswara sama Mas Wikan Nah sekarang di tim PPAI tinggal saya sendiri jadi Gaswara sama Mas Wikan udah meninggalkan saya lalu sama Mas Cepi di awal Januari kemarin karena saya sendirian di tim PPAI lalu dipindahkan ke tim akademik yang dulunya saya di PPAI sebagai UX designer atau UX engineer sekarang saya sebagai dialih fungsikan oleh Mas Cepi sebagai front-end engineer seperti itu sedikit perkenalan saya saya disini akan berbicara tentang accessibility mungkin saya belum begitu menguasai sekali tentang accessibility ini tapi saya pun coba untuk berbagi apa yang telah saya dapatkan tentang ilmu accessibility ini oke accessibility accessibility yaitu praktek untuk membangun sistem aplikasi digital yang dimana dapat digunakan oleh banyak orang termasuk individu yang memiliki disabilitas visual disabilitas motorik disabilitas pendengaran bicara atau kognitif disini saya akan berbagi beberapa langkah nantinya akan berbagi langkah sederhana yang bisa kita ambil sehingga kita dapat membuat sistem yang lebih mudah diaktes untuk semua kalangan bukan hanya kalangan mayoritas saja tetapi kalangan yang berkebutuhan khusus juga kita dapat dengan mudah merasakan menggunakan sistem sama seperti kita sekalian ini oke tapi sebelum kita mulai mari kita bicara tentang mengapa hal itu penting why designing for accessibility oke jadi kita hidup di dunia yang sangat beragam biasanya hanya mencakup sebagian besar pengguna saja so biasanya aksesibilitas masih belum dipikirkan dalam menyusun sebuah desain sistem kebanyakan kita selalu mendesain untuk sebagian besar pengguna yaitu yang tidak mengalami kesulitan atau dalam tanda kutip mudah untuk menggunakan produk-produk apapun seperti itu nah tantangan sebagai designer kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap desain yang kita buat tidak hanya untuk mayoritas orang saja tetapi memiliki perasaan yang sama dalam mengakses sebuah sistem yang kita buat untuk golongan-golongan yang minoritasi itu berkebutuhan khusus terlepas dari kepampuan konteks atau situasi yang mereka alami pada saat ini desain yang aksesibel akan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk semua orang oke yang pertama itu better search result jadi tingkat aksesibilitas yang baik memiliki hasil pencarian yang lebih baik lalu mereka menjaga audience yang lebih besar mereka ramah SEO memiliki waktu unduh yang lebih cepat lalu mereka mendorong praktek penggodaan yang baik dan yang terakhir mereka selalu memiliki kegunaan yang lebih baik jadi tidak ada salahnya jika kita menyusun sebuah desain atau sebuah sistem yang bisa digunakan untuk orang-orang yang minoritas karena tujuannya yaitu ketika minoritas maksud saya berkebutuhan khusus itu dapat menggunakan dengan baik maka orang yang mayoritas pun juga mendapatkan intinya bisa menggunakannya dengan baik juga seperti itu oke selanjutnya kita akan berbagi perdoman apa saja yang menjadi aksesibilitas yang relatif mudah untuk diterapkan di sistem yang pertama desain usable focus state indikator fokus yang mudah untuk digunakan oke indikator fokus dapat membantu orang mengetahui elemen mana yang memiliki fokus keyboard dan membantu mereka untuk mengetahui di mana mereka berada saat menafigasi situs nah biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang butuh orang-orang yang menggunakan keyboard sebagai cara utama mereka menjelajahi website oke nah elemen yang harus dapat difokuskan yaitu tautan form widget tombol dan item menu mereka perlu memiliki indikator fokus yang membuat mereka terlihat berbeda dari elemen di sekitar mereka selanjutnya nah ini pada gambar yang pertama ini ada indikator fokus diberikan pada komponen yang interaktif jadi disini untuk yang gambar pertama itu kan itu hanya text saja jadi non-interaktif komponen tidak butuh untuk fokus statenya jadi yang interaktif komponen saja yang membutuhkan fokus state oke selanjutnya nah ini it doesn't have to be boring jadi kita juga dapat menambahkan hover juga pada komponen tersebut supaya tidak boring jadi sebenarnya aksesibilitas bisa kita explore lebih dalam dan tidak mematisi kita untuk berinovasi seperti itu selanjutnya ini ada share icon nah itu yang sebelah kiri itu fokus statenya kurang terlihat itu fokusnya ada di facebook ini lalu sebelah kanan ini lebih terlihat jelas seperti ini oke selanjutnya one at a time nah yang atas ini view-nya selalu terlihat gini ya jadi membingungkan mana yang dipilih nah untuk yang bawah ini nah hanya pada satu fokus saja yang dipilih seperti itu oke next selanjutnya menggunakan label atau instruksi dengan kolom formulir dan input oke jadi pada animasi ini menggunakan text placeholder sebagai label adalah salah satu kesalahan terbesar saat mendesain sebuah form gitu nah ini bisa terlihat jika placeholder diletakkan di apa ini namanya di dalam di dalam placeholder labelnya diletakkan di dalam placeholder kurang terlihat seperti itu kita mungkin akan tergoda untuk mengikuti trend karena untuk trend-trend saat ini kan placeholder ada di dalam label gitu ya tapi ternyata hal itu malah kurang komunikatif untuk pengguna-pengguna disabilitas oke biasanya text placeholder biasanya berwarna abu-abu jadi juga susah terlihat juga itu menjadi menjadi permasalahan nah lalu disini disini yang sebelah kiri ini lebih tepat ini kita cari kesalahannya kenapa jadi disebelah kanan ini sama sepertinya saya jelaskan tadi placeholder nya ada di dalam label sehingga kurang jelas ketika kita mau ngetikkan disini lalu kita tidak tahu label tadi judulnya apa apa yang kita isikan disini seperti itu lalu disebelah bawah ini penginformasian placeholder ada disebelah bawah atau di dalam di dalam labelnya sehingga kurang jelas ketika kita sudah mengetikan lalu kita lupa nah tadi kita mengetikan apa susunannya apa nah misal kita menggunakan yang sebelah kiri ini itu akan lebih tepat lagi dan kita selalu bisa membaca informasi yang disuruh untuk mengisikan seperti apa seperti itu oke selanjutnya nah ini nah ini sama seperti ini bisa digunakan di dalamnya juga bisa jadi tidak semata-mata harus di luar placeholder kita semikian mau menambahkan di dalamnya kita juga bisa menambahkannya seperti ini di dalamnya oke oke selanjutnya don't use color alone to make critical information understandable oke sahabat BSC sekalian disini kita bisa melihat pada gambar diva ini dalam skala abu-abu berapa banyak bidang yang menurut sahabat BSC semua berada dalam sebuah kesalahan mungkin kita bisa menebaknya hanya satu ya karena bisa terlihat disini pentungnya hanya di sebelah sini tapi ketika kita memberikan warna pada form abu-abu ini nah ternyata ada empat kesalahan pada form ini nah jadi tujuannya yaitu ini gambaran jika kita hanya menggunakan warna saja untuk memberikan informasi error pada sebuah form saat mengomunikasikan sesuatu yang penting untuk mendorong sebuah respon jangan gunakan warna saja sebagai syarat satu-satunya syarat visual jadi kita harus menambahkan beberapa beberapa indikator seperti label label seperti label text atau icon saat menampilkan kesalahan di layar jangan mendapatkan text berwarna saja namun kita bisa menambahkan icon atau setelahkan judul pada sebuah pesan seperti itu oke nah ini contoh-contoh buta warna ini kalau normal visionnya seperti ini terus ini agak kekuning-kuningan jadi ada orang yang hanya dapat melihat warna kuning saja lalu disini lebih ke arah hijau dan ini lebih ke arah merah nah jika kita menggunakan seperti danger tadi itu berwarna merah tanpa adanya judul atau icon untuk menginformasikan itu sebuah kesalahan maka akan sangat bermasalah jika itu terjadi oke nah ini ada contohnya kita bisa menambahkan pesan disini error message atau menambahkan icon disini oke nah lalu disini sebenarnya disebelah kanan ini juga sudah tepat ada informasinya yang belum terisi namun sebelah kiri ini lebih tepat karena menginformasikan seperti contoh penginputan yang tepat seperti itu oke selanjutnya add enough colors contrast nah menambahkan kontras warna yang cukup kontras warna ini merupakan bagian yang sangat penting dalam hal gangguan penglihatan masalah ini terkadang kita abaikan tanpa melihat kontras pada sebuah warna yang kita gunakan orang yang memiliki penglihatan rendah akan kesulitan membaca jika break count dan text contracts terlalu rendah oke rasio kontras sebelumnya kita bicara dengan rasio kontras dulu rasio kontras adalah komputasi dari perbedaan luminan atau intensitas cahaya yang dihasilkan antara dua warna yang bersebelahan ketika ditampilkan di layar rasio ini berkisar dari 1 sampai 21 sering ditulis 1 banding 1 sampai 21 banding 1 dimana angka yang lebih besar berarti kontrasnya lebih tinggi oke dalam aturan web content accessibility guideline bisa disingkat WJAK itu kontras yang disarankan yaitu 3 banding 1 untuk text yang besar text yang besar itu bandingannya 3 banding 1 lalu 4,5 banding 1 itu untuk text yang kecil nah untuk disini karena UI komponen itu termasuk apa namanya komponen yang besar jadinya dia mengikut di 3 banding 1 nah contohnya ini ini 3 banding 1 terus read only nya ini 4,5 banding 1 kita bisa melihat ini kontras rasionya masih aman 3,44 yang sebelah sini 5,74 nah sangat aman sekali lalu nah sukses kriteria WCAG terbagi menjadi 3 yaitu good better dan grid nah untuk better ini kisaran 3 banding 1 dan 4,5 banding 1 ini better untuk yang grid ini nanti kisarannya 7 banding 1 seperti itu selanjutnya saya akan memberikan beberapa tools yang dapat membantu kita dalam penentuan kontras yang lebih baik yang pertama ada situs color safe nah di dalam situs ini kita dapat menentukan warna background lalu setelah itu akan menentukan warna font yang cocok untuk background yang telah kita masukkan sebelumnya jadi website ini bisa saya bilang menjadi bahan rekomendasi warna pada sebuah text kita hanya memasukkan background apa lalu kita dapat memilih hasil dari rekomendasi website tersebut warna text mau dipilih warna apa seperti itu lalu ada colorable nah situs ini nanti website akan memberitahu apakah warna yang kita pilih itu merupakan standar aksesibilitas atau belum fitur pada website ini juga terdapat perbandingan rasio lalu ada nilai skornya seperti itu oke selanjutnya ada web aim nah di web aim ini merupakan web accessibility in mind in mind jadi ini website yang sudah dikhususkan sekali untuk orang-orang disabilitas ini sangat lengkap sekali ada artikel juga tentang kaedah-kaedah penyusunan website untuk disabilitas dan yang lain dan lain sebagainya oke selanjutnya biasanya saya juga menggunakan ini color contrast analyzer nah ini salah satu ekstensi di google chrome biasanya ekstensi ini digunakan untuk pengujian sebuah halaman web apakah halaman web tersebut dengan rasio yang bagus atau tidak area yang dibodir dengan warna putih itu mempertahankan jadi yang di sebelah ini mempertahankan kontras yang baik di area dengan kontras yang buruk nah ini jadinya ini lebih baik gitu ya jadi kelihatan kalau kontrasnya itu sangat beda dengan backgroundnya seperti itu oke selanjutnya saya akan memperlihatkan tentang cara penggunaan yang pertama yang pertama itu tadi color save dotgo kita coba mulai nah kita pilih backgroundnya kita ambil aja warna biru ini lalu kita bisa klik sini nah disini kita mendapatkan rekomendasi font warnanya dengan current rasionya itu sangat aman sekali dan bernilai AA jadi grid oke misalkan kita ubahkan jadi kuning sudah ada rekomendasinya seperti itu nah selanjutnya situs colorable nah ini juga interface-nya saya suka ini nanti kita udah langsung tahu levelnya berapa lalu kita juga tahu ini tingkat kontrasnya kita coba geser-geser aja nah nah ini kita dapat menentukan ternyata ini skornya AA grid itu masih aman seperti itu oke selanjutnya ada web aim nah di web aim ini kita bisa mengisikan color kita lalu background color kita mengisikan apa contohnya ini kita bisa mengaturnya nah ini untuk normal text ini fail karena ini kurangnya kurang terlihat seperti itu kita dapat mengaturnya sendiri oke kurang lebih seperti itu lalu ada plug-in contrast tadi plug-in contrast kita bisa melakukan disini oke nah ini sangat aman sekali ya ada website web aim ini kontrasnya sudah bagus kita bisa melakukan setting disini levelnya small medium atau apa ini saja terus kita bisa melakukan scan oke oke seperti ini oke selanjutnya di figma juga terdapat plug-in untuk menentukan kontras saya berikan contoh ketika bukan buat button kita isikan warnanya contoh nah kuning setelah sini kita isikan warna titik coba kita bandingkan antara kedua ini nah untuk muka plug-in kita bisa minta plug-in kontras terlebih dahulu lalu kita pilih di kontras sini nah nantri disini akan memberikan informasi disini ada normal text nah ada keidahnya kontrasnya itu harus berapa ini 4,5 banding 1 terus ini yang nilainya AAA di 7 banding 1 ini larger yang yang besar teks besar itu 3 banding 1 seperti itu oke ini sangat aman sekali mencoba mengubah warnanya langsung update ya oke selanjutnya yang ini nah ini fail semua ini kurang terlihat untuk orang yang buta warna seperti itu mungkin mungkin itu plugin ini bisa bermanfaat untuk mengetahui kontras yang baik dengan kaida-kaida yang telah ditentukan nah terus kemarin kami iseng-seng sama mas agung diskusi tentang masalah labeling dan untuk labeling kami cuma iseng saja membuatnya seperti ini misal kita klik kontrasnya kontras nah lumayan aman seperti itu kita coba ganti disini aman seperti itu nah misal ini seperti yang tadi ya kalau misal warna kuning kurang terlihat seperti itu mungkin ini gambaran untuk melakukan checking kontras dengan kita bisa menggunakan lewat website tadi atau kita bisa menggunakan figma oke tiga alasan kenapa kita mendesain menggunakan mendesain menggunakan accessible ini yang pertama itu alasan moral kita harus membuat desain yang dapat diakses untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama yang kedua alasan hukum namun di Indonesia ini belum ada aturannya jadi untuk yang di luar negeri itu sudah ada aturan banyak negara-negara meliki undang-undang yang menyatakan bahwa harus mendesain dengan kaedah yang pertimbangkan aksesibilitas dan jika tidak melakukan akan membuat rentan terhadap tuntutan hukum dan yang ketiga yaitu terkadang diabeikan adalah bahwa aksesibilitas sangat bagus untuk bisnis karena membuat desain yang dapat diakses berarti memperluas basis penggunanya jadi tidak ada salahnya jika kita melakukan desain berdasarkan kaedah-kaedah aksesibel karena melakukan desain dengan kaedah aksesibel juga dapat digunakan oleh pengguna mayor juga seperti itu mungkin itu saja sedikit gambaran tentang aksesibel dari saya mungkin masih banyak lagi kaedah-kaedah yang lain cuman saya lebih berfokus kepada disabilitas orang yang buta warna seperti itu mungkin itu saja dari saya sekian mohon maaf jika banyak kesalahan penyampaian dan lain sebagainya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih